Oke teman-teman, hari ini saya akan memberitahukan cara mengisi tabung PCB dengan scuba Ada dua jenis ya, tang valve yang pertama adalah tipe K dan tipe C Kalau yang K memiliki bentuk sederhana, mempunyai sebuah kran untuk keluar dan masuknya udara Jadi seperti ini bentuknya Kemudian yang C, valve itu memiliki bentuk hampir sama dengan tipe K Tapi mempunyai klep mekanis cadangan atau reserve Ini adalah bagian dari katup atau k-valve yang sering atau banyak digunakan di tabung scuba Oke untuk regulator pengisian PCB, bentuknya seperti ini Jadi ada manometer, kemudian ada kran pembuangan sisa angin Kemudian ada dread dengan jarum yang dipasangkan di o-ring outlet, o-ring keluaran tang valve Oke untuk video pemasangannya, mari kita lihat ya Seperti apa Ini adalah contoh regulatornya yang dipakai untuk mengisi PCB ya Di sini ada manometer, kemudian ada kran ini kran keluaran sisa pipa Kemudian ada kubler ya, ujung kubler Seperti apa caranya, kita lihat ya Oke kita pasangkan dulu regulator di Sang valve-nya ya Kemudian kita kencangkan jarum yang di belakang Kemudian jangan sampai goyang, kita kencangkan Ya Oke Sampai jumpa Oke setelah itu kita pasangkan kopler di PCB kita Kemudian kita kencangkan dulu kran pembuangan Nah setelah itu kran yang ditabung scuba kita buka sedikit demi sedikit Sampai terlihat Sampai terlihat mano yang bergerak ya ke atas Sampai dengan tekanan yang kita inginkan Oke pelan-pelan saja bukanya Oke Nah nanti kalau sudah kita tutup Oke kalau sudah penuh kemudian kita tutup kran yang ditabung scuba ya Setelah itu kita buka kran yang untuk membuang sisa di pipa ya Ini saja teman-teman dari video dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya